Intro Hai Sidultubers, bencana alam adalah kejadian paling mengerikan di muka bumi ini. Manusia yang tinggal di dunia ini pun pasti hampir semuanya pernah merasakan bencana alam, dari yang besar sampai yang terkecil. Disebut sangat mengerikan karena biasanya bencana alam memiliki efek yang sangat besar, bisa menghancurkan infrastruktur suatu kota, dan yang paling parah adalah memakan banyak korban jiwa. Beberapa bencana alam ini sempat rekam kamera lho guys, maka inilah 10 bencana alam yang terekam kamera. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Tsunami Jepang Tepat pada tanggal 11 Maret 2011 silam, pukul 14.46 waktu setempat, Jepang dilanda gempa berkekuatan 9 Sekara Richter, mengguncang kawasan Tohuku dilepas pantai Samudera Pasifik, tepatnya wilayah timur Sendaihonsu, Jepang. Bencana itu pun terekam kamera. Tornado Api Tornado Api merupakan tornado yang muncul di wilayah yang memiliki temperatur udara sangat tinggi. Pada umumnya, tornado ini berputar di padang rumput atau hutan yang mengalami kekeringan panjang atau sedang terbakar. Tornado ini bisa menggulung apa saja di hadapannya, sekaligus membakarnya hingga menjadi abu. Erupsi Gunung Berapi Papua Nugini Sekitar 2.000 warga lari menyelamatkan diri setelah gunung berapi di Pulau Manam yang berada di utara Papua Nugini meletus, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 bulan 8. Rabau Vulcano Observatory atau Kerap Disapa RVO melaporkan, Erupsi terjadi pada pukul 6 waktu setempat dan menghamburkan debu sejauh 15 km di atas permukaan laut. Debu yang menyebar sangatlah luas, bahkan pepohonan sampai tumbang karena tidak kuat menahannya. Direktur Pusat Bencana Nasional Papua Nugini, Martin Maus, menjelaskan warga perlu dievakuasi ke daratan yang lebih aman. 7. Badai Katrina Warga Amerika Serikat khususnya yang berada di wilayah Pantai Timur tidak akan pernah melupakan musibah Badai Katrina yang melanda mereka pada tanggal 29 Agustus 2005. Badai tersebut tercatat sebagai bencana alam terburuk yang pernah melanda negeri Paman Sam sepanjang sejarah. Badai Katrina mulai menghampiri Amerika Serikat pada tanggal 25 Agustus 2005 di Florida. Badai hanya masuk dalam kategori 1 dalam skala Safir Simpons, berarti kecepatan angin maksimal mencapai 153 km per jam. Tak butuh waktu lama, Badai Katrina makin lama makin kuat. 6. Hujan Meteor Hujan Meteor yang melanda wilayah Urals Rusia pagi tadi, waktu setempat benar-benar menimbulkan kepanikan warga. Bahkan ada yang mengira kiamat telah tiba lho guys. Seorang saksi mata bernama Galna Radatka menceritakan peristiwa dramatis tersebut. Wanita muda itu mengaku, takut dan mengira kiamat telah tiba. 5. Topan Haiyan, Filipina Badai kategori 5 itu berpusat 62 km di Tenggara Gaiuen, Provinsi Samar Timur Filipina. Seperti disampaikan oleh Badan Cuaca Nasional, regu penolong dilaporkan telah kehilangan kontak dengan Gwinuen, yakni sebuah kota yang berpopulasi 47.000 orang ini. 4. Erupsi Gunung Ontaki Gunung Ontaki di Jepang yang meletus secara tiba-tiba dianggap sebagai fenomena yang sangat jarang terjadi, sehingga tidak mungkin untuk sempat mengambil langkah-langkah pencegahan. Setelah 35 tahun tanpa erupsi besar, gunung berapi setinggi 3.067 meter di Jepang ini meletus secara tiba-tiba. Gunung Ontaki yang populer di kalangan pendaki tersebut memuntahkan debu, batu, dan uap. 3. Gempa Haiti Gempa berkekuatan 7 skala Richter menghantam ibu kota Port O'Prince. Gempa ini merupakan gempa terburuk yang menghantam Haiti selama 20 tahun terakhir. Palang Merah Internasional mengatakan 3 juta orang terkena dampak gempa ini. Laporan-laporan sejauh ini menyebutkan berbagai bangunan termasuk sebuah rumah sakit ambruk total. 2. Tsunami Samudera Hindia Tsunami Samudera Hindia 2004 merupakan bencana alam yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami ini terjadi ketika lempeng Hindia disubduksi oleh lempeng Burma dan menghasilkan serangkaian tsunami mematikan di pesisir sebagian besar daratan yang berbatasan dengan Samudera Hindia. 1. Gempa Bumi Nepal Gempa Bumi Nepal 2015 juga disebut Gempa Bumi Himalaya. Gempa Bumi berkekuatan 7,8 MW ini terjadi pada pukul 11 lebih 56 NTS. Pada hari Sabtu 25 April 2015, peristiwa tersebut merupakan gempa bumi yang paling kuat yang mengguncang Nepal. Sejak gempa bumi Nepal bihar 1934, akibat dari gempa bumi ini setidaknya 8.947 orang diketahui tewas. Gempa bumi yang mengguncang Nepal ini juga mengenai beberapa wilayah di sekitarnya, seperti India Utara, Tiongkok, dan Bangladesh. Nah itulah 10 Bencana Alam Yang Terekam Kamera Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.